Dapak Birsa, hari ini kami awal informasi dari Jakarta, di mana dua truk terlibat kecelakaan beruntun di jalan tol dalam kota Slipi Arah Tomang dini hari tadi. Ya, tiga orang penumpang truk mengalami luka berat di bagian kaki dan kepala. Peristiwa kecelakaan melibatkan dua kendaraan truk terjadi di jalan tol dalam kota Slipi Arah Tomang, Jakarta Barat. Dua truk bermuatan terigu dan aspal ini mengalami kondisi ringsek pada bagian depan. Sopir truk pengangkut terigu mengalami luka patah kaki, sementara truk bermuatan aspal berpenumpang suami istri mengalami luka di bagian kaki. Insiden ini sempat menyebabkan arus lalu lintas dari arah Slipi menuju Tomang, Jakarta Barat mengalami kemacetan. Menurut saksi, kecelakaan ini berawal saat sebuah truk terhenti mendadak di bahu jalan, membuat dua truk yang berada di belakang yang menabrak truk tersebut. Dua truk lintas sementara truk yang berada di bagian paling depan melarikan diri. Tepuk berada di belakang yang berada di bagian paling depan melarikan diri. Ini dari, soalnya posisi kan di sebelah saya. Setahu saya kalau misalnya itu di depannya itu kayak setiap-tiba orang yang mendadak. Dan dari posisi ini otomatis kan paling belakang kan kaget, langsung mengajar aja. Ketika korban kecelakaan beruntun dilarikan ke rumah sakit Selawam, Jakarta. Petugas kepolisian patroli jalan raya Polda Metro Jaya tengah memburu truk yang masih melarikan diri. Dari Jakarta, Nif Tal Gani, Hainus Malaporkar.